Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Guprak Channel Masih disini bersama Ibu Lutfi Ayuah Yumi Yang akan setia menemani kalian belajar prakarya Jangan lupa di like, share, komen dan subscribe ya Pada semester pertama ini Kita akan mempelajari produk kerajinan tekstil Yang memiliki fungsi hias dan pakai Baik yang dilakukan dengan cara menghias Permukaan kain ataupun berstruktur Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias Dibuat dengan tujuan sebagai berikut Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan Perajin telah mempertimbangkan tujuan Dari pembuatan produk kerajinan tekstil Fungsi hias yaitu untuk penghias Sementara produk kerajinan tekstil fungsi pakai Digunakan sesuai kebutuhan Contoh hiasan dinding, fashion, aksesoris, dan elemen estetis interior Kemudian yang kedua Kerajinan tekstil hasil pengembangan Kerajinan tekstil dengan fungsi hias Dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik Para pengrajin terkadang membuat inovasi Pada produk kerajinan mereka Yang dinilai telah usang atau membosankan Salah satu cara yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya Agar terlihat lebih unik dan menarik Misalnya dengan memandu padankan Bahan dasar yang berbeda tekstur atau teknik Namun pada akhirnya menjadi satu kesatuan produk Cara seperti ini dinilai berhasil untuk dapat meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk yang dimaksud Berikut ini adalah beberapa contoh dari produk kerajinan tekstil Yang pertama Tapestry Yang kedua Batik Kemudian yang ketiga Sulam Yang keempat Jahit aplikasi Dari keempat produk kerajinan tekstil Kita akan belajar menjahit Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan teknik sulam yang menggunakan tusuk hias feston Jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda Sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias Ada pun jenis-jenis jahit aplikasi terdiri dari Jahit aplikasi standar atau online Jahit aplikasi standar adalah teknik membuat benda kerajinan tekstil yang dikerjakan dengan cara membuat gambar pada kain Kemudian digunting dan ditempel pada lembaran kain Kemudian diselesaikan dengan teknik sulam Fungsi jahit aplikasi adalah untuk menghias permukaan kain Kemudian jahit aplikasi pada potong sisip Atau inline Jahit aplikasi potong sisip adalah teknik menghias permukaan kain Yang dikerjakan dengan melubangi bagian dasar kain Yang telah digambari motif sesuai dengan rencana Kain yang sudah berlubang itu Pada bagian belakang ditempel kain yang berbeda warna Dan diselesaikan dengan tusuk hias face tone Dapat juga dengan mesin bordir Yang ketiga jahit aplikasi pada potong motif Jahit aplikasi potong motif adalah teknik menghias permukaan kain Dengan cara memotong motif yang ada pada kain Kemudian ditempel pada permukaan kain Teknik penyelesaiannya sama dengan jahit aplikasi yang lain Yang keempat Jahit aplikasi pada lipat potong Jahit aplikasi lipat potong adalah teknik menghias permukaan kain Yang dikerjakan dengan tangan atau mesin Caranya melipat lembaran kain Kemudian dipotong sesuai dengan rencana Sehingga hasilnya simetris Kemudian ditempel pada dasar kain Dan diselesaikan dengan tusuk face tone Teknik aplikasi biasanya dikombinasikan dengan sulam datar Yang kelima Jahit aplikasi pengisian Jahit aplikasi dengan pengisian adalah teknik menghias permukaan kain Yang dikerjakan secara manual atau mesin Caranya sama seperti pada jahit tindas Bedanya pada penambahan potongan kain yang berbeda warna Pengisi susulan dapat juga ditambahkan dengan penambahan renda dan pita Penyelesaiannya sama dengan teknik aplikasi yang lain Dalam pembuatan jahit aplikasi Alat yang dibutuhkan hampir sama dengan jahit pada umumnya Alat tersebut diantaranya adalah Jarum jahit tangan Gunting Jarum pentul Bantalan jarum Tundung jari Alat pemasuk benang Pemindangan Pensil atau kapur jahit Cukil atau pendendel Dan setrika Bahan yang biasa digunakan dalam menjahit aplikasi terdiri dari Benang jahit atau sulam Kain bermotif atau polos Dapat pula juga digunakan kain perca Nah teman-teman Sekarang kita akan mempelajari bagaimana membuat aplikasi jahit dengan bentuk bantal hias sederhana Saat membuat aplikasi tentukan dahulu apakah hiasan permukaan yang digunakan adalah untuk memperindah sebuah bantal yang sudah ada atau memang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk dihasilkan benda yang diinginkan Dengan demikian akan diketahui dari mana kita harus memulai bekerja Langkah yang pertama Buatlah desain terlebih dahulu dengan menggunakan gambar dengan pensil warna di atas kertas Kemudian buat pola sesuai desain Gunting pola dan tempelkan pada kain dasar Cahitlah satu persatu dengan tusuk feston Gunting pola dan tempelkan di atas kertas Gunting pola dan tempelkan di atas kertas Nah setelah itu mulailah tempelkan bagian kepala boneka beruang seperti mata dan hidung Kemudian buatlah pita untuk bagian leher dan tempelkan pada dasar kain Setelah itu buatlah pita buat kerutan melingkar dua susun Pada bagian tengah disematkan kancing Nah teman-teman ini dia hasil akhir dari jahit aplikasi dengan bentuk bental sederhana Nah bagaimana teman-teman mudah bukan? Bisa diikutikan step by stepnya Selamat mencoba dan semoga berhasil Terima kasih sampai jumpa lagi di Guprak Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!